Intro Selamat siang pemirsa Aldios FBI TV Senang sekali pada siang hari ini Saya, Roy Redwick, dapat menjumpai Anda kembali dalam Lunch with Roy Redwick Wow, luar biasa Sesuai dengan haji saya Ini adalah tayangan kedua Saya akan memberikan Anda, menghadirkan Anda Menu makanan siang kita yang sangat luar biasa Karena apa? Tentunya siang hari ini Saya kena tangan tapi yang sangat luar biasa Mau tahu siapa dia? Silahkan simak program berikutnya Intro Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Ya barusan profile yang baru saja kita simak Sudah tidak asing lagi kan? Ya, betul sekali Bapak Dr. Hamdan Sulwak SHMH Putra Kota Mimah Luar biasa Kelahiran Dusa Tenggara Barat 21 Juni 1962 Yang pernah menjabat sebagai ketua makam konstitusi Indonesia Periode 2013 sampai dengan 2015 Dan pernah juga menjabat sebagai salah satu pengurus di Partai Bulan Bintang Langsung saja ini dia Dan sangat teman kita dengan anak-anak berakhir Ya, bapak Anda bersumpa Selamat siap bapak Bapak ya Bapak ya Bapak ya Bapak ya Baik Kembali ya Segar Gak ada Kayaknya kalau saya berhadapan dengan para politikus Pejabat-pejabat tinggi Kalau ternyata tegang Ini gak lex Segar rata ya Tampan datang Bentar lagi makin-makin ternal ya pak Makin naik Hahaha Paham dan kabut tau Sekarang ini Kesibukan bapak Saya kegiatan Banyak kegiatan sosial Luar biasa Kegiatan sosialnya Ngajar Memberikan kuliah Seminar Kerama Dan ngurusin Forming service sosial Luar biasa Ini seperti saya pernah paca juga Biografi bapak Yang Ya harusnya saya menjadi dosen pak ya Ya betul Itu kayaknya sudah merupakan satu Intuisi apa Ketanggilan pribadi yang sangat luar biasa nih pak Kalau ngajar itu Saya itu kalau di kantor pengacara Kantor pengacara Bayarnya per jam Oh Ya langsung ditunggu Tapi kalau jadi dosen Nombok Tapi kan ada Tapi kan ada kepuasan batin Kepuasan batin itu luar biasa Jadi itu Mengajar Seminar Itu bukan Bukan mendapatkan kepuasan Mertanya itu dia ada Kepuasan batin ya pak Tapi gini pak Kembali lagi nih Kalau mau melihat dari awal Bapak Kalau saya mengatakan Bapak nih Bapak terlahir Sebagai katakanlah santri Nih Dari keluarga yang sangat religius Sampai-sampai rela Mau meninggalkan Apa Sempat ya pak Dia awalnya mau meninggalkan Agar politik Terus masuk dulu nih DIN Gitu kan Atas permintaan dari orang tua Ini sebenarnya Sungguh luar biasa Agar putra daerah yang Justru karena Kepeduliannya Apa Konsentrasinya Itu bisa Bisa berubah langsung gitu pak Dari mau terjun Saya ingat pesan orang tua itu begini Yang penting kalian sekolah Jangan berpikir Kalian akan jadi apa Itu suatu hal yang luar biasa Sekolah Pelajar Nilai yang bagus Hebat Pasti Akan dapat pendudukan yang bagus Sekolah sekolah apa Pokoknya Pas menjawab saya Kata orang tua saya Adalah Menjaga Dirinya dari keluarga Dari api neraka Tadi sekolah agama Dari itu aja intinya Karena itu yaudah Saya ikut Saya ikut dan Memang Tetap stick dengan Terusnya keluarga ya pak Iya betul Saya sembilan bersalah Semua jalurnya satu jalur Wow Satu trek Ya iya Tapi kalau Tapi alhamdulillah Kalau saya Semua juga mendapatkan Pergerjian yang Lumayan bagus Jadi Yang lainnya itu Jalan ya Tanpa harus meninggalkan Ibadah ya pak ya Itu luar biasa Tapi memang ternyata Sekolah itu hanyalah Pengantar Disampai kepada kehidupan Kadang orang sekolah Pendokteran Jadi marketing Justru Across the side ya pak ya Benar Marketing open Ada sekolah orang pertanian Itu jadi wartawan Panggilan jiwa pak Ya dibangkan Jadi sekolah itu memang Pengantar kehidupan yang penting Nah itu Seperti sekolah itu Mendapatkan cara berpikir Sistematis Produk-produk Dan menjaga Membangun karakter dan jiwa Itu hanya satu sekolah itu Dari Katakan Bersifat religius Kita tiba-tiba Ada di politik Nah ini 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 Suatu yang benar-benar kan Kadang-kadang bertentangan jiwa ya Bertentangan hati Wah maaf nih pak Kalau politik kan kesannya Hmm gitu loh Kesannya apa tuh Kalau masuk sana Kayak dunianya Kita sih gak bilang pet pak Karena hidup-hidupnya luar biasa Apa yang membuat Bapak tertarik Tertarik dengan Mau terjudul ke dunia politik Kira-kira apa Politik itu ada dua Politisi itu Politisi jalan lurus Politisi jalan bengkok Jalan lurus itu Jalan bengkok Jalan bengkok Jadi jalan lurus itu Ya memang Betul-betul niat Untuk memperbaiki keadaan Karena kita menjadi politisi Kita kan menjadi pengambil keputusan Pengaruhnya Satu kali kita nyatok valu Mempengaruhi Puluhan juta Tentang juta Itu politisi Sekali dia merumuskan Satu undang-undang Dan itu jadi Itu pengaruhi Pengaruhi luar biasa Dan karena cukup yang panjang Karena itu Kata-kata yang Yang kecil itu Terlap Jadi pemimpin yang adik Pemimpin yang baik Itu surga-surga politik Itu kan politisi Jadi pemimpin Kemudian Pemimpin yang rusak Itu nerakanya paling bawah Hati-hati Kayaknya baru appetizer aja Udah begini Udah langsung Terbelah Gitu kan Katanya begini Kalau ngomong sama politikus Baik pemirsa Jangan kemana-mana Itu baru appetizer Belum kita masuk ke main course Tetap bersama saya Lunch with Roy Ratui Jangan lupa like